Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecintaan tv lovers Dimanapun kalian berada Yang tentunya balik lagi bersama cemimin Yang akan membelikan bocoran trailer Untuk sinetron terpaksa menikahi tuan muda Yang tentunya semakin seru dan menarik Yang tentunya untuk episode nanti malam Tak kalah serunya juga Yang dimana seperti yang kita tahu Bahwa Kinan telah membuat ulah Dengan memborong semua perlengkapan bayi Sehingga Eyang dan Oma harus turun tangan Untuk menasehati Kinanti Kinanti pun nampak tersenyum Dengan apa yang telah dia perbuat Namun tak sampai disitu saja Sepertinya Kinan lagi-lagi akan membuat Abi mana kesal dan kewalahan Dengan ngidamnya yang aneh-aneh Yang sampai-sampai Mas Abi pun harus menuruti Permintaan Kinanti Dan kali ini Kinan pun mengidam Ingin mengelus-ngelus kepala botak Seseorang yang itu membuat Abi mana heran dengan keinginan Kinan Namun guys lagi-lagi jika tidak dituruti Abi takut anaknya akan ileran Dan akhirnya semua itu Abi mana penuhi ya guys Selain Abi yang terlalu protektif terhadap Kinan Namun Kinan pun seperti itu Terhadap Abi mana Setelah Kinan hamil Abi pun begitu mencurahkan Semua perhatiannya pada Kinan ya guys Bahkan dalam hal terkecil Sekalipun Abi selalu memberikan Perhatian lebih pada Kinan Kinan tentunya Merasa bangga dengan Apa yang dilakukan Abi Pada dirinya Begitupun Oma Rima yang akan sangat bahagia Jika melihat Abi dan Kinan bahagia Namun di sisi lain Si Anita yang sedang berlibur Bersama Kevin Tiba-tiba melihat Abi mana Sehingga pontang panting kabur Karena takut ketahuan Abi mana Namun tentunya ada hal yang membuat Abi kesal pada Anita Lagi-lagi Anita bikin ulah Yang membawa nama Abi mana Kinan selalu berusaha Menenangkan hati Abi mana Dan ketika Abi akan pergi Untuk urusan pekerjaan Disitu Kinan nampak cemberut Ya guys Kinan ingin ikut pergi Bersama Abi mana Namun Abi tidak mengizinkannya Karena Kinan sedang hamil Dan takut kelelahan Kinan terus bertanya sedetilnya Pada Abi Dan Abi pun mengatakan Pada Kinan Bahwa dia pergi Untuk urusan pekerjaan Tidak untuk hal yang lain Makanya Kamu jangan cemburu Itulah yang dikatakan Abi Pada Kinan Namun Kinan pun lalu menjawab Aku cemburu Karena bawaan bayi Lagi-lagi Kinan membawa-bawa Bayinya ya guys Untuk dijadikan Kesempatan Karena ingin Ikut Abi mana pergi Namun Abi mana Tetap melarangnya ya guys Dikarenakan Kinan sedang hamil muda Dan tidak ingin Terjadi apa-apa Terhadap Kinanti Dan akhirnya ya guys Kinan pun menuruti Apa yang dikatakan Oleh Abi mana itu Demi kandungan yang dia Alami saat ini Kinan pun menuruti Apa yang diinginkan Abi mana Walau harus cemberut Nah guys Itulah dia Kecemburuan Kinanti Ketika Abi mana Akan pergi Dengan urusan pekerjaannya Ya guys Disitu Kinan yang nampak Kefo Akhirnya berhasil Dilulukan Dan diperjelas oleh Abi mana Agar dirinya Diam di rumah Dan tidak Mengikuti dirinya Nah guys Apakah yang akan terjadi Di episode selanjutnya Jangan lupa untuk Terus saksikan Kelengkapan Sinetron terpaksa Menikahi Tuan Muda Yang tayang Setiap hari Hanya di NTV Dan jangan lupa Untuk terus Selalu beri dukungan Kepada channel ini Agar selalu Memberikan info-info Terupdate Dari Sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda Terpaksa 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 Terima kasih telah menonton!